selamat menikmati pembelajaran mengenai basis data baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai data manipulation language yang mana nanti kita akan membahas sedikit mengenai perintah update, kemudian perintah insert, kemudian perintah delete dan perintah select kita lihat untuk perintah yang pertama yaitu perintah insert ya, kita mulai dari perintah insert, dimana di dalam perintah insert ini ada bentuk umum ya perintah sql nya, kalau kita ingin menambahkan record atau data ke dalam suatu table jadi perintahnya itu sudah defaultnya seperti ini ya, bentuk umumnya yaitu insert itu name table nya apa, kemudian values nya apa, atau kita juga bisa menggunakan perintah yang di bawahnya untuk praktek yang ini ya perintah yang di bawah ini kita menggunakan yang bentuk umum yang di atas saja yang lebih simple ya, dimana perintahnya adalah insert itu into nama table nya apa, values nya apa kita lihat ya, kalau misalkan disini ada table mahasiswa ya, di dalam table mahasiswa ini misalkan kita ingin menginsert record yang pertama ini maka perintah yang bisa kita lakukan adalah insert into nama table nya apa, values nya apa, kemudian nilainya, ya ini adalah nilai untuk kolom yang pertama yaitu name, ya nilainya adalah ini, kemudian yang ini adalah nilai untuk yang kolom kedua untuk nama, namanya siapa kemudian yang ini berarti adalah alamatnya pangkal pinang, kemudian telpon selanjutnya, jadi harus berurutan ya sesuai dengan letak kolomnya ini kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, jadi kalau misalkan ini nantinya kita insertkan ya, maka nanti dari perintah ini akan menghasilkan suatu table dimana nanti table nya itu akan terisi atau terinsert suatu data, ya sesuai dengan nilai yang sudah kita berikan pada perintah insert ini, ya nah, selanjutnya selain insert apa, ini ada contoh lagi ya, misalkan ada table seperti ini ya, jika kita ingin meng-insert record yang pertama, misalkan ya, tadi yang pertama sudah ya, sorry yang kedua, misalkan namanya adalah dinda, mentok, telponnya ini maka kita tinggal menggunakan perintah tadi, sama ya, insert into nama table nya apa, yaitu mahasiswa kemudian values nilainya apa diisi dengan nilai dari masing-masing data yang kita inginkan di table mahasiswa tersebut kemudian, begitu juga dengan record ketiga, misalkan berarti, kalau misalkan ada tiga recordnya ya, kalau insert itu ingin kita lakukan maka perintahnya seperti ini gitu ya itu perintah insert yang bisa kita lakukan selain perintah insert dan juga kita bisa menghasilkan atau menggunakan apa, disini ada single record insert ya, jadi kalau misalkan ada tabel ya, selain tadi kan contohnya tabel mahasiswa kemudian, kalau ada tabel mata kuliah, misalkan seperti ini maka kalau misalkan kita ingin meng-insert data ke dalam tabel mata kuliah, misalkan kita pengennya datanya seperti ini maka kita bisa menggunakan perintah insert itu nama tabelnya apa kemudian valuesnya apa jadi, kalau misalkan ada tiga data yang apa, kita inginkan ya, maka kalau misalkan kita menggunakan perintah insert ya, maka nanti akan sama ya, perintahnya dengan contoh yang ada di atas sini ya ya, jadi insert into mata kuliah valuesnya, kalau ini kp124 ini adalah record pertama kemudian kalau kita ingin meng-insert record yang kedua maka perintahnya juga sama ya jadi perintahnya sama dengan yang pertama tadi yaitu insert into mata kuliah nama tabelnya ini 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 5 kemudian SBD nya 2 untuk record yang kedua itu dan SKS nya adalah 3 SKS ya nah kalau kita misalkan ingin meng-insert record yang ketiga gimana berarti insert itu nama tabelnya mata kuliah kemudian kodenya adalah kp126 maka silahkan dibuatkan disini kp126 kemudian mata kuliahnya adalah PBD kemudian SKS nya adalah 3 SKS ya nah selanjutnya dari perintah ini nanti kalau yang pertama ini ya perintah yang pertama akan menghasilkan akan meng-insert data di record yang pertama kalau yang ini akan meng-insert apa data di record yang kedua kemudian akan meng-insert data ke dalam tabel mata kuliah untuk record yang ketiga maka dari perintah kalau kita ingin menambahkan data maka kita bisa menggunakan perintah default bentuk umumnya adalah insert itu nama tabelnya apa valuesnya apa ya kira-kira seperti itu kemudian selain perintah insert kita juga bisa menggunakan perintah select ini ya perintah select ini digunakan untuk menampilkan informasi yang ada di dalam suatu tabel ya jadi tadi datanya sudah kita input misalkan ada data mahasiswa kemudian ada data maka pada saat kita ingin menampilkan data-data tersebut karena kita bisa menggunakan perintah select ini untuk menampilkan data yang ada di dalam suatu tabel nah mungkin disini saya juga akan mempraktekkan ya untuk yang select ini ya jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan ya semua data ya semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa misalkan maka perintahnya kita bisa menggunakan perintah select ya jadi defaultnya itu seperti ini ya defaultnya tapi kalau misalkan anda bingung kita akan coba praktekkan ya misalkan nih tampilkan semua data dari tabel mahasiswa maka perintahnya untuk menampilkan adalah select bintang pro mahasiswa bintang ini mewakili berarti kita akan menampilkan semua yang ada di dalam tabel mahasiswa jadi semua apa semua datanya akan ditampilkan nah selanjutnya kalau misalkan kita ingin menampilkan nama dan alamatnya saja bagaimana maka bintangnya diganti dengan nama field yang ingin kita tampilkan informasinya ya kemudian formnya tabelnya tabel apa mahasiswa kemudian order by berdasarkan apa karena sesuai dengan perintahnya tadi disini adalah tampilkan nama nama dan alamat dari tabel mahasiswa urut berdasarkan nama berarti kalau urut berdasarkan nama berarti order by nya nama gitu ya dan ini nanti akan disesuaikan dengan nama atribut ya dari masing-masing data yang ada di dalam suatu tabel ya nah kalau misalkan saya ambil sebuah contoh ya tadi misalkan kita ambil tadi anggaplah misalkan sudah kita input ya suatu database nya kemarin kita sudah bahas bagaimana meng-create suatu database kemudian kita sudah meng-create suatu tabel nya misalkan ya kemudian kita sudah insert misalkan ini anggap saja ada suatu data yang sudah kita insert dengan menggunakan insert into tadi ya kemudian datanya sudah ada kemudian kita ingin menampilkan informasi atau data yang ada di dalam tabel mahasiswa ini bagaimana caranya maka tadi kita bisa menggunakan perintah select ya select kemudian bintang from nama tabel nya apa ya from mahasiswa maka secara otomatis nantinya akan ada output yang dihasilkan ya ini adalah output nya jadi suatu tabel output nya ya jadi kalau misalkan sesuai dengan contoh yang ada di slide tadi misalkan select bintang from mahasiswa kalau ya kalau tabel nya itu misalkan ini adalah ada atribut name nama alamat dan telepon maka dengan menggunakan perintah ini maka kita akan menghasilkan suatu informasi sesuai dengan yang kita inginkan ya karena disini bintang berarti semua data ya semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa akan ditampilkan ini hasilnya outputnya ini output yang dihasilkan ya jadi setiap ada perintah untuk menampilkan informasi otomatis ada informasi yang dihasilkan berupa tabel seperti ini ya nanti ditampilkan nah selanjutnya ini adalah misalkan kita ingin menampilkan namanya saja gitu ya enggak semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa kita ingin tampilkan maka tinggal disini kita buatkan kolom mana yang mau kita tampilkan misalkan name dan nama saja yang mau kita tampilkan name, nama from mahasiswa misalkan order by nya berdasarkan nama order by nya nama jadi namanya sesuaikan dengan atributnya ya kalau misalkan disini nmhs maka nanti order by nya nmhs gitu berdasarkan nama ini adalah nama atribut dari masing-masing tabelnya ya apa saja yang mau kita tampilkan kolomnya nah kalau kondisinya seperti ini pada saat kita jalankan maka nantinya akan outputnya berupa apa? berupa seperti ini data yang ada di dalam tabel mahasiswa tidak ditampilkan semuanya akan tetapi yang ditampilkan hanyalah name dan namanya saja ya from tabel mahasiswa order by nya nama jadi diurutkan berdasarkan nama maksudnya seperti apa? ya kalau misalkan ya order by nya nama maka namanya ini akan diurutkan dari nama yang terkecil ya nama yang abjad nya A sampai dengan yang Z ya tapi kebalikannya kalau misalkan order by namanya kita gunakan deskending ya kalau deskending itu normal ya tanpa kita buatkan deskending juga nanti akan diurutkan berdasarkan abjad A sampai dengan Z kalau deskending berarti kebalikannya ya jadi data itu akan diurutkan dari Z ke A jadi abjad abjad yang yang ada dari Z ke A akan diurutkan itu jika kalau misalkan kita menggunakan order by nya adalah nama ya jadi namanya akan diurutkan dari abjad Z sampai A kalau kita gunakan deskending disini nah itu perintah yang ini ya untuk menampilkan informasi yang ada di dalam suatu tabel nah kalau misalkan seperti ini ya misalkan ada datanya seperti ini tampilkan semua dari tabel mahasiswa misalkan semua data ya semua data dari tabel mahasiswa maka perintahnya tadi sesuai dengan yang sudah kita praktekan seperti ini nanti ada outputnya outputnya berarti ini ya seperti ini lah ya jadi semua yang ada di dalam tabel mahasiswa akan ditampilkan nah selanjutnya adalah selain itu kita juga bisa melihat disini ya kalau misalkan kita ingin menampilkan select name from kuliah ya kalau misalkan kita ingin menampilkan misalkan name yang ada di dalam tabel kuliah bisa kita lihat disini biasanya name kuliah ini kalau di IRD dia merupakan suatu relasi yang jadi tabel ya jadi suatu relasi yang jadi tabel kalau kita lihat ya karena di dalam kuliah ini ada name ada kode berarti ini nanti ada hubungan antara mahasiswa apa mahasiswanya itu ambil mata kuliah ya jadi di dalam tabel kuliah ini misalkan ada name dan kodenya ya kemudian ada kelompoknya apa ada nilainya berapa nah karena ada dua ini gabungan dua ini akan menjadi primary key ya kalau relasi yang jadi tabel itu maka kalau kita ingin menampilkan informasi yang ada misalkan ingin menampilkan name-nya dari tabel kuliah ini maka nantinya akan menghasilkan output ya outputnya itu seperti apa kalau misalkan kita menggunakan perintah select name from kuliah maka semua data yang ada di record ini ya yang ada di kolom name ini akan ditampilkan berarti seperti ini outputnya gitu ya kalau kita menggunakan perintah ini yang ini kode kelompok dan nilainya tidak ditampilkan karena yang kita minta kita hanya menampilkan ini saja kemudian kalau kita menggunakan perintah distinct ya apa bedanya distinct dengan tidak kalau menggunakan distinct ini berarti bahwasanya name ya distinct name kalau di depannya ada distinct berarti from kuliah maka kita lihat di sini di tabel name yang ingin kita tampilkan kalau misalkan ada double ya name-nya maka name yang double itu tidak akan ditampilkan jadi menghilangkan kemungkinan duplikasi pada hasil makanya nanti kalau kita tidak menggunakan distinct akan menghasilkan output seperti ini ya jika kita tidak jika kita menggunakan distinct maka outputnya akan menjadi seperti ini dua record saja karena apa record pertama dan record ke tiga itu nilainya adalah sama ya kira-kira seperti itu nah selanjutnya kita bisa menggunakan elemen-elemen ya di dalam elemen dasar dalam SQL kita bisa menggunakan konstanta yaitu merupakan nilai yang tetap ya misalkan konstanta numerik berupa angka gitu ya berupa string gitu ya seperti ini ditandai dengan tanda petik kemudian konstanta yang disediakan SQL baik itu sis date nya tanggal sistemnya atau user ya nama pengguna SQL nya kemudian selanjutnya kita misalkan disini kita ingin menampilkan lagi oh ini sudah ya tadi ya sudah kita praktekkan ya kalau misalkan kita ingin menampilkan NIM nama dari tabel mahasiswa yang beralamat jeleduk berarti outputnya itu ini ya Rina saja yang ditampilkan outputnya tapi kalau disini misalkan kita ingin menampilkan misalkan ya menampilkan semuanya seperti output ini maka itu nanti perintahnya adalah select bintang from mahasiswa ya berarti gak usah pakai where gak ada kondisinya gitu ya kalau misalkan kita ingin menampilkan suatu data mahasiswa ya jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan select NIM nama from mahasiswa maka where nya yang alamatnya celeduk berarti outputnya itu cuma yang celeduk saja record yang ini berarti ya nah kalau misalkan outputnya itu seperti ini berarti disini kita gunakan perintahnya adalah select bintang from mahasiswa where ya where itu alamatnya misalkan Jakarta kalau kondisinya seperti ini ya select bintang from mahasiswa ya berarti semua data yang ada di tabel masuk yang kita tampilkan tapi ada kondisinya where nya ada where alamat itu sama dengan Jakarta jadi yang beralamat Jakarta akan ditampilkan berarti outputnya itu bentuknya adalah seperti ini ya jadi dari perintah ini akan menghasilkan perintah seperti ini ya dari ini akan menghasilkan ini nah selanjutnya ini juga ada tadi ini udah ya elemen sql elemen sql yang bisa kita gunakan selanjutnya misalkan ini juga ada elemen dasar yang bisa kita gunakan ada ekspresi ya segala sesuatu yang bisa memberikan nilai simbol ekspresi yang digunakan dalam sql simbolnya bisa perkalian bisa pembagian bisa penjumlahan dan bisa pengurangan ya kemudian ini ya kita juga bisa menampilkan hasil perkalian ya misalkan hasil perkalian antara tarif dan lama maka perintahnya adalah select tarif ya dikalikan dengan lama ya nanti akan ada satu kolom ya namanya adalah bayar untuk menghitung tarif dan lama ini ya from detail tagihan fromnya adalah nama tabelnya apa ya nah selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan elemen dasar sql yaitu predicate ada comparison ada between ada axis dan lain sebagainya kemudian ada in like is null gitu ya dimana di disini juga kita bisa menggunakan ada contohnya ya untuk memanfaatkan elemen-elemen dasar dalam sql tadi salah satunya yang ini ya lebih besar sama dengan ya jadi kalau kita ingin misalkan menampilkan semua data mahasiswa yang mempunyai umur 21 tahun misalkan ya ke atas dan tampilkan outputnya maka nanti perintahnya ini ya perintah sql nya untuk menampilkan semua data mahasiswa yaitu select bintang from mahasiswa kita karena kondisinya ingin menampilkan yang umurnya 21 tahun ke atas maka wear nya adalah umur lebih besar sama dengan 21 ya maka nantinya outputnya juga akan ditampilkan suatu data ya semua data yang ada dalam tabel mahasiswa yang umurnya yaitu di atas ya 21 tahun ke atas berarti ada record kedua dan record ketiga yang nantinya akan ditampilkan ini adalah outputnya ya nah selanjutnya adalah ini ya misalkan ada between juga tadi ya sesuai dengan elemen dasar tadi ya kita bisa menggunakan between ya between antara 20 dan 21 berarti nantinya outputnya itu adalah akan ditampilkan yang recordnya itu yang nilainya umurnya itu ada di antara between ini antara 20 dan 21 ya jadi 20 dan 21 akan ditampilkan outputnya berarti kalau misalkan eh kita buatkan outputnya maka outputnya itu akan menjadi ini ya ini adalah outputnya ya ya ini outputnya ya nah ini output dari perintah yang ini gitu ya nah ini outputnya ya ya jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan sesuatu maka eh ya sesuaikan ya dengan apa yang mau kita tampilkan apa sih yang mau ingin kita yang ingin kita tampilkan gitu ya jadi nanti eh yang tampil itu sesuai dengan keinginan kita ya sesuai dengan keinginan user mau menampilkan apa nah selanjutnya adalah ini ya jadi kita juga bisa menampilkan semua data mahasiswa yang kuliah ya gunakan perintah eksis tadi ya sesuai dengan elemen dasar yang bisa kita gunakan di dalam tabel mahasiswa tadi eh yang ada dalam MySQL yang ada dalam SQL tadi elemen dasarnya bisa eksis bisa in gitu ya kemudian kita bisa menggunakan like gitu ya ini nanti bisa dicoba ya dengan software yang sudah mungkin anda install nanti dicoba-coba ya diisi datanya dulu gitu ya tabelnya tabel mahasiswanya nanti akan dicoba perintah-perintah ini ya nah mungkin yang ingin saya praktekkan misalkan saya ambil sebuah contoh yang ini misalkan ya selek bintang pro mahasiswa where ya where namanya like any maka kalau misalkan ini saya praktekkan misalkan apa yang dihasilkan ya ya jadi selek bintang pro mahasiswa where namanya like any ya kalau saya jalankan tidak ada ya yang namanya any kita lihat di tabel mahasiswa kita pengen menampilkan namanya misalkan sinta ya eh anisah misalkan ya namanya adalah anisah ya maka nanti akan ditampilkan ini ya ini ya outputnya ya ya nah nanti kalau misalkan kita juga ingin ini ya menggunakan like a percent apa yang dilakukan apa yang eh dihasilkan ya dihasilkan ya like a percent a percent berarti yang ini jika abjad hurufnya depannya adalah a maka akan ditampilkan kalau misalkan ya kalau misalkan ya ini ini ada apa misalkan 4 ya kemudian ini santi ini kemudian ini alamatnya mentok nah misalkan kalau kita ingin menampilkan huruf depannya adalah s maka nanti eh sorry pas dijalankan maka yang ditampilkan itu adalah yang huruf depannya s akan ditampilkan ya jadi kalau depannya misalkan kita pengen huruf depan semuanya huruf abjad a ditampilkan maka nantinya perintahnya adalah menggunakan perintah likes ini ya nah like a percent berarti huruf depannya ada ada a yang ini adalah namanya siapa yang mau kita tampilkan bisa kita gunakan perintah ini gitu ya itu perintah select ya kemudian ada elemen dasar juga ada kita bisa menggunakan predicate n or not gitu ya nanti disini juga ada contoh-contohnya bisa dipraktekan ya nanti ya kita bisa menggunakan perintah n gitu ya jadi elemen dasarnya gitu ya yang bisa kita gunakan gitu ya kemudian pakai or juga ya dan lain sebagainya nanti ini bisa dipraktekan sendiri ya nah ada fungsi agregat juga ya kemudian ini adalah selanjutnya kita masuk ke bagaimana kita mengubah record tadi kita sudah membahas mengenai insert kemudian select juga kemudian ini juga kita bisa mengubah record update ya nah untuk perintah update ini juga sudah ada bentuk umumnya jadi tinggal mengikuti ya sesuai dengan bentuk umumnya boleh gak sih bu misalkan disini table update gitu sintaknya gak boleh karena ini udah bentuk bakunya seperti ini bentuk umumnya tinggal diikuti saja sesuai dengan bentuk umum yang ada untuk bagaimana kita nantinya kalau ingin mengubah suatu record ya kemudian disini juga ada contoh ya contoh-contoh update dimana kalau kita lihat disini misalkan ada satu table yang sudah terisi datanya sudah kita insert gitu ya ada table mahasiswa ada table mata kuliah dimana kalau misalkan kita ingin mengupdate misalkan gitu ya mengupdate data mahasiswa ya yang ada di dalam tabel mahasiswa maka perintahnya adalah update mahasiswa nama tabelnya apa set alamat cipulir kita mau merubahnya menjadi apa sih gitu ya kita mau mengeset misalkan alamatnya itu menjadi cipulir yang alamatnya Jakarta ya jadi yang alamat Jakarta ini nantinya outputnya akan diubah ya diubah menjadi cipulir ya ini Jakarta juga akan di cipulir menjadi cipulir ya kemudian misalkan nih update mahasiswa set namanya Sinta yang name-nya 45 maka yang namanya Ani ini akan outputnya berubah menjadi Sinta bukan Ani lagi tapi sekarang menjadi Sinta tapi yang berubah cuma satu record ini karena wear-nya adalah yang name-nya 45 ini belakangnya nah kemudian kalau kita ingin mengupdate misalkan ya mengupdate data yang ada di tabel mata kuliah maka update mata kuliah kita ingin mengubah misalkan yang kodenya adalah KP125 itu SKS-nya adalah 2 SKS yang awalnya itu yang KP125 adalah 3 SKS maka nantinya SKS yang ada di sini kalau kita menggunakan perintah ini akan berubah menjadi 2 gitu ya seperti itu kira-kira ya mudah-mudahan bisa dipahami selanjutnya menghapus kalau menghapus juga sama ada perintah umumnya tinggal diikuti saja sesuai dengan perintah yang ada gitu ya kalau misalkan saya ambil sebuah contoh misalkan ada tabel mata kuliah maka kita bisa menghapus single record delete ya kalau misalkan kita ingin menghapus misalkan yang kodenya KP126 saja ini yang mau kita hapus kita tinggal gunakan perintah delete from nama mata kuliahnya apa wear kodenya apa kodenya yaitu KP126 maka ini record ini akan terhapus maka outputnya itu hanya ada apa 2 record ini saja nantinya nah kalau yang kedua ada multiple record delete misalkan kita ingin menghapus ya tabel yang ada di tabel mata kuliah yang nilainya itu lebih besar dari 50 yang lebih besar dari 50 itu adalah 2 record ini maka nantinya ya akan terhapus ya 2 record ini yang akan terhapus record yang pertama dan record yang ketiga nah kalau misalkan kita juga ya jadi output dari perintah ini itu ini ya kita juga bisa menghapus ya semua semua record misalkan yang ada di dalam tabel mata kuliah maka kalau kita ingin menghapus semua tabel ya yang ada di dalam tabel mata kuliah kita juga tinggal menggunakan perintah delete from nama tabelnya apa langsung berarti semua record yang ada di dalam tabel mata kuliah akan terhapus ya tabelnya tidak terhapus tapi data ya data yang ada di dalam tabel mata kuliah ini saja yang nantinya akan terhapus ya mungkin ya itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh